Pemirsa Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan permohonan maaf menyusul foto tiga anggota jajaran Polda DIY yang menjadi sorotan di media sosial. Dalam foto tersebut, tiga anggota polisi tengah berpose sambil menaiki seekor hiu tutul raksasa yang terdampar di pantai Parangkusumo, Bantul, Yogyakarta. Pemirsa Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ada maksud tertentu atas perisiwa tersebut. Kabit Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Yulianto juga membenarkan adanya tiga anggota jajaran Polda DIY yang naik dan berfoto di atas tubuh hiu tersebut. Yulianto menyebut ketiga anggota tersebut juga menyesali perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf. Sebelumnya, Senin pagi lalu, seekor hiu tutul terdampar di bibir pantai Parangkusumo, Bantul, Yogyakarta. Hiu tutul sepanjang kurang lebih 4 meter dengan berat sekitar 1 ton ini diduga merupakan bayi hiu tutul berusia sekitar 1,5 bulan yang terpisah dari kawanannya hingga akhirnya mati terdampar. Tentu rencana nanti kita akan kemurkan dia di sekitaran sini, maka dia sudah mati sekarang. Dalam 10 tahun terakhir, ikan hiu tutul beberapa kali ditemukan terdampar di pantai selatan Yogyakarta. Ikan hiu yang bisa mencapai 12 meter ini diduga terdampar setelah terpisah dari kawanannya saat melintasi perairan Samudera Hindia. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, Ainews melaporkan.